Jalan Ahmad Yandi Nyawa Warsila pun tak bisa diselamatkan. Jambret keji itu pun kabur tanpa membawa hasil jambretannya. Ia pun buron dan dikejar polisi. Sepekan bersembunyi di rumah kerabatnya, sang pelaku Sandi Haryanto terus gelisah. Ia akhirnya minggu sore menyerahkan diri ke Posek Jagakarsa dan selanjutnya diserahkan ke Pores Metro Jakarta Pusat. Di hadapan wartawan, ia pun hanya tertundung, menutupi wajahnya dari serotan kamera. Hanyalah pengakuan penyesalan karena ia sudah menewaskan korbannya. Rumahnya, selain terus dibayang-bayangi korban selama pelariannya, Sandi yang sehari-hari bekerja sebagai sopir angkot ini menyerahkan diri antara takut ditembak polisi. Ini saya nyerahkan diri, Pak. Ya, kenapa diri? Saya nyerahkan diri. Nggak pernah, saya tahu kalau saya bersalah. Tahu nggak, nggak apa-apa sih? Kenapa kamu bisa nyerahkan diri? Buat kebutuhan saya hari-hari. Kamu nggak nyerahkan diri, Pak? Saya nyerahkan diri, saya nyerahkan diri, Pak. Saya nyerahkan diri, Pak. 5-3, Pak. Angkot? Iya, Pak. Oh, nyerahkan diri? Udah, Pak. Masa udah bisa, Pak. Dari pemeriksaan ini, tersangka rupanya sudah menjambret lebih dari sekali. Aksi kerja itu ia lakukan sendiri, dan hasil rampasannya ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebelumnya, pelaku ini sudah melakukan 8 kali penjambretan di wilayah Jakarta Timur dan di wilayah Jakarta Pusat. Pada prinsipnya, kita terus akan melakukan pengejaran kepada pelaku-pelaku lainnya. Kalau mereka bisa membuat tersah, maka kita pun akan membuat tersah para pelaku kejahatan di jalan. Hukum harus ditegakkan. Ancaman hukuman 20 tahun penjara harus ia terima. Bisa lebih berat, tergantung keputusan hakim, karena ia sudah menghilangkan nyawa warsilah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.